Total korban kecelakaan bus pariwisata PO Pandawa yang terjadi di turunan jalan Panjalu, Payung Sari. Panumbangan Ciamis mencapai 47 orang. Menurut kesaksian salah satu korban, insiden yang mengakibatkan 4 nyawa melayang tersebut bermula saat sopir mengatakan rem tidak berfungsi dan dikira bercanda oleh penumpang. Robongan bus pariwisata yang membawa 60 orang pesiarai di buka lapi kecelakaan saat melakukan perjalanan dari Situlengkong ke Jabatan Panjalu, Kabupaten Ciamis menuju ke pemicahan Kabupaten Tasikmalaya. Kecelakaan diduga terjadi akibat kerusakan rem pada saat bus melaju di turunan jalan Panjalu, Payung Sari, Panumbangan Ciamis. Menurut salah satu penumpang yang kebetulan duduk di samping sopir, bus awalnya melaju normal. Namun sesampainya di TKP, sopir tiba-tiba berkata jika rem tidak berfungsi dan dianggap bercanda oleh penumpang. Kepanikan langsung terjadi saat sapir melaju zigzag untuk mencari celah aman, untuk mencari selamat. Bus baru terhenti setelah menabrak dua unit mobil, tiga sepeda motor, dan tiga rumpah warga. Iya turunan terakhir, turunan terakhir itu tuh, baru tuh rem udah gak ada. Sangkan saya ini sopir bercanda, sangkan saya sopir bercanda. Gak tau, nyaman serius, beneran. Saya panik, bingung, kan bingung. Selain yang lain juga bingung, itu supir udah banting setir kemana, ke kanan, ke kiri tuh. Buat nyari selamat lah itu. Akibat insiden ini, 47 penumpang dikabarkan menjadi korban dengan dicihan 4 orang meninggal dunia dan 43 lainnya luka-luka. Para korban tersebut kini dirawat di puskes Mas Payung Sari sebanyak 16 orang, puskes Mas Panjalu 22 orang, serta RSUD Ciamis merawat 5 orang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Yuharyono, Ayus, Peloporkan.